Intro Selamat pagi, salam sehat, Horas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada kitab Daniel Pasal yang ke-6 ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang bekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Kesetiaan beribadah yang berdampak Ketika karir Daniel melesat, sehingga meneluki jabatan yang sangat tinggi di Babel, maka mulai banyak musuh yang berkunculan. Mereka berusaha mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi karena Daniel adalah orang yang betul-betul takut akan Allah, Maka mereka tidak mendapatkan celah sedikitpun, baik dalam pribadi maupun perbuatan Daniel. Satu-satunya cara mereka menyerang kedekatan hubungan Daniel dengan Tuhan. Karena itu mereka mendekati Raja untuk mengeluarkan kita agar semua orang harus menyembah kepadanya, kepada Raja. Jika ada orang yang tidak mau menyembah, maka akan dimasukkan ke dalam Gua Sila. Daniel tetap beribadah kepada Allah. Bahkan ketika beredar surat perintah larangan beribadah kepada Allah. Menariknya, perintah ini hanya berlaku selama 30 hari. Artinya, Daniel bisa saja menghindari hukuman dengan cara kompromi, yaitu tidak beribadah selama masa larangan berlaku. Namun, Daniel tetap menunjukkan konsistensi rohani tanpa kompromi. Akibatnya, dia dimasukkan ke dalam Gua Sila. Walaupun demikian, keteguhan iman Daniel membawanya merasakan pertolongan Allah. Allah memberikan pernyataan yang luar biasa. Daniel bisa keluar dari Gua Singa tanpa kekurangan apa-apa. Melalui peristiwa itu, memberikan kesaksian bagi banyak orang tentang kuasa Allah yang keceh. Bukan hanya kepada Darius, Sang Raja, namun juga kepada semua orang di wilayah kekuasaan Sang Raja. Kesetiaan Daniel beribadah kepada Allah, membuat banyak orang mengenal Allah. Raja Darius membuat pernyataan resmi yang mengakui keagungan Allah. Dia memerintahkan bahwa semua orang di kerajaannya harus takut dan gentar kepada Allah, Daniel. Karena dia adalah Allah yang hidup dan kekakungan. Peristiwa Daniel ini, membawa pengakuan terhadap kesaksian hidup kita yang dipenuhi dengan kejizat Allah. Dapat membawa orang lain untuk mengenal dan mengakuinya. Tidak jarang anak-anak Tuhan akhirnya meninggalkan kesetiaan mereka kepada Allah karena berbagai tekanan. Hanya setia tak kalah tiada penderitaan. Namun ketika diperhadapkan pada penderitaan, kesusahan, kesetiaanku khusus. Seorang anak Tuhan dipanggil untuk siap menderita demi kesetiaannya kepada Allah. Jangan pernah merasa rugi dalam mengikuti Tuhan walaupun banyak tekanan. Hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan merupakan harga mati bagi seorang yang menyembah Tuhan. Biarlah melalui kesetiaanmu beribadah membuat orang semakin mengenal kasih Allah dan menjadi percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapak di dalam surga, syukur bagimu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Yang memperbolehkan kami menjalani hari yang baru ini. Biarlah Tuhan menuntun kami di hari yang baru ini. Tetap setia memberikan berkatmu kepada kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan engkau memberikan semangat bagi kami dalam menjalani aktivitas atau pekerjaan kami hari ini. Biarlah sukacita yang daripadamu senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan banyak hal yang kami harapkan, banyak hal yang kami rindukan. Tuhan maha mengetahui, kasihanilah kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami masing-masing. Apapun yang dirindukan oleh jemaatmu, kiranya Tuhan memberi yang terbaik. Terlebih bagi mereka yang sedang sakit saat ini. Kami mohon kuasa Tuhan senantiasa berkuasa atas hidup mereka. Dan biarlah mereka menjadi sungguh oleh karena kuasa Tuhan. Alah Bapak di dalam surga, biarlah apapun rencana kami juga untuk hari depan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Supaya kami juga mendapatkan yang terbaik. Yang Tuhan berikan bagi kami. Alah Bapak di dalam surga, berkatilah anak-anakmu dari yang terkecil sampai lansia. Biarlah Tuhan senantiasa menaungi kami, menjagai kami dalam aktivitas kami hari ini. Terimalah doa kami di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Dan berada dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapak dan persyukur Tuhan Ruh Kudus, menyertai kami sekalian. Amin Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.